Intro Seorang ayah tega menganiaya anak tirinya yang baru berusia 3,5 tahun hingga tewas. Peristiwa itu terjadi di Desa Batilap, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barita Selatan, Kalimantan Tengah. Balita dengan nama samaran RM itu meregang nyawa di tangan ayah tirinya pada Senin 23 November 2020 sekitar pukul 11 WIB. Ayah tirinya berinisial PM, 21 tahun, melakukan penganiayaan terhadap korban gara-gara sepele. Karena korban minta dibelikan gulali, namun setelah dibelikan gulali korban masih menangis. Diduga tersangka merasa jengkel, lalu memukul korban menggunakan tangan tepat di bagian belakang pinggangnya, di dada dan di kepalanya. Hal itu disampaikan Kapolres Barita Selatan, AKBP Agung Triwidion Toro, dinampingi kaset reskrim AKP Yonals N. Putra, saat menggelar press release pengungkapan kasus di Aulama Kapolres Barsel, Jalan Tugu Buntok. Lebih lanjut Kapolres mengatakan, karena kekejaman ayah tirinya itu korban tidak sadarkan diri, kemudian tersangka mengambil bantal dan guling membaringkan korban seolah sedang tidur. Kecurigaan muncul dari sang ibu saat mendapati anaknya yang tertidur di lantai rumahnya, sementara sebelumnya terlihat menangis dan merontai-ronta. Akhirnya si ibu itu minta tolong dengan tetangga untuk membawa anaknya periksa ke puskesmas terdekat. Korban tidak dapat tertolong jiwanya. Selain itu, di tubuh korban terdapat memar seperti pukulan benda tumpul. Akhirnya tetangga korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Dusun Hilir, polisi langsung menindaklanjuci laporan tersebut. Akhirnya ayah tirinya itu ditetapkan menjadi tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 80 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Tempat kejadian Umat Tersangka, Besa Batilap, RT 04-R02, Kecamatan Dusun Hilir, Rokotan Barso, Rokotan Manatengah. Waktu kejadian, Senin 23 November 2020 jam 11 waktu di Sambung Barat. Tindak pidana kecerasan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan korban meninggal dunia. Pasal yang disenggalkan, pasal 80 ayat 3 untuk pasal 76, URC, Undang-Undang 625, tahun 2014. Menang perubahan atas Undang-Undang 123 tahun 2002, tentang perubahan anak. Untuk identitas pelaku, nama Farman Bin Talib, umur 21 tahun. Kerjaan layan untuk identitas korban, nama RS, umur 3,5 tahun. Sekarang tersangka dan sejumlah barang bukti sudah diamankan di Polres Barito Selatan. Namun sayang saat pres rilis digelar, tersangka tidak dapat dihadirkan lantaran tersangka terkonfirmasi reaktif COVID-19. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan. 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 Dari Buntok, Tim Liputan Barito News.